Pernah sama, apa yang ku sentuh, apa yang ku kucuh Kita balik lagi di Okebos, siapa? Dengar gak lagunya tadi? Dengar gak lagunya tadi? Semua tak sama, gak pernah sama Ini juga kan pasti tidak sama dengan yang sebelum-sebelumnya Apa yang membuat Mbak Musdalifah jatuh cinta sama Fadel? Apa juga yang membuat Fadel jatuh cinta kepada Mbak Musdalifah? Jadi saya sama Mbak Mus ini sebenarnya sebelum nikah saya udah berteman setahun Udah sering bareng kan Nah dari situ saya menurutnya kayaknya ini orang baik Tapi belum ada hati gitu Nah pada suatu titik adalah timbulah benih-benih cinta itu Karena kita sering surhat dan nyambung kan Dan memang selama ini saya udah lihat juga kebaikannya gitu Ini jatuh cinta karena kebaikan hati nih Awalnya temen tapi ya bos Kalau awal-awal manggilnya Mbak gitu Awalnya kakak Oh kakak, kakak sekarang mama gitu Tapi yang jatuh cinta duluan yang punya sinyal-sinyal duluan ini getar-getarannya dari siapa dulu nih? Yang kasih ibaratnya Ngungkapi Iya sinyalnya, sinyalnya Kalau lu kan sinyalnya udah lemah lah udah Nah itu dia kita gak tau sampai duluan Tapi prosesnya tuh begitu cepat Jadi karena ngobrol jadi cocok gitu ya? Iya Tapi prosesnya cepat dan emang cinta, sayang Wih dicinta dan sayang Tapi kan perjalanannya satu tahun ya Satu tahun itu kan waktu yang cukup lama untuk saling mengenal satu sama lain Tapi sebelumnya sempat ada khawatir gak? Yang mengajak nikah dulu siapa nih? Aku lah, aku kan coba Awatir gak mbak? Aduh ini kira-kira ntar bagaimana ya gitu Awal-awal Kita praktekin aja gimana saat 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 Sebenernya pertama kali ketemunya di mana? Pertama kali waktu mau ngajak nikah gimana Mbak Del? Enggak jadi sambil bawa mobil Oh ini sambil bawa mobil ya? Bawa mobil Iya 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 Coba anggap aja sekarang lagi bawa mobil nih Nah nah pas emang nyatain suka langsung ajak nikah Ini lagi di lagi bawa mobil, lampu merah, ini minta-minta Neng lagi di mobil ceritanya ngeeng Ngeeng Adkrepan, adkrep Ken juga nge-nge Tapi gitu Macet pemacet Macet Macet Coba gimana? Bawa mobil kan Ngantar dia pulang sambil bawa mobil Dari mana ceritanya nih? Dari kantor Dari kantor Dari kantor dia Sayang ini kan kita kan mau serius Daripada kita buang-buang waktu bikin dosa Gimana kalau kita nikah? Langsung dijawab gak? Bukan maksudnya kan Suami kan bilang Daripada dosa maksud saya kan Daripada kita sering Temu, makan, bareng Itu kan sama aja Gina kan? Lalu mbak Fadel yang ini mbak bukan itu mbak Dia cemur lagi 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 Kak Gimana kalau kita coba Ceritanya Kak Vicky jadi Fadel Terus aku jadi Mbak Musnya Coba Gini-gini Gini prakteknya Mampu Mampu duduk Lu sebelah Fadel Nah coba enggak lu disini Nah ceritanya Coba peta-petan dikit Maaf nih Nah coba Lu ikutin ya Mas Tader cerita lagi nyetir Coba ceritanya waktu Nanti lu coba versi lu ya Satu-satu ya Action Sayang Kita kan udah berjalan sebulan Keluarga juga udah pada nanya Gimana kalau kita serius dan nikah aja Langsung jawab gak Mbak Mus waktu itu? Yang namanya perempuan kan Diem dulu Malu-malu Dia curhat dulu ke teman Jadi gak langsung Tapi saya bersyukur Tapi kaget Maksudnya bersyukur Aku bersyukurnya Apa yang saya selalu berdoa Saya kan Punten ya Gak mau Terulang yang kemarin-marin Maksudnya saya Saya pengen Kalau memang Saya harus mendapat pendamping Saya minta yang Selalu saya Amin Setia Selalu saya Gak mau anak-anak Rupu Nih jadi gak bos Kalau gak jadi Sabar 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 kak Terus Mbak Mus Langsung jawab gak Pada saat itu Atau Aku pikir-pikir dulu deh Atau gimana Enggak aku jawabnya Karena kan aku sudah berjalan setahun kan Iya Jadi Saya bilang gini aja Kalau memang ini Sudah yang terbaik Ya buat apa kita untuk bertahan Iya Sekarang coba praktekin waktu lu ngelamar Angelel gak Coba Aku jadi Angelel gak Ya gak apa-apa Coba gue pengen tau Enggak gue pengen tau Waktu itu Mbak Angel hilangnya kenapa Coba Ceritanya di mobil juga Oh iya Oh di mobil Oke Oh di mobil Oh di mobil Oke Oke Tolan Tolan Iya sayang Kita kapan putusnya ya Kamu nanyainnya putus sih Iya maksudnya memutuskan hubungan dari pacaran menjadi pernikahan Iya Maunya kapan Aku sih pengennya segera Tapi nanti saat nikah aku mau mempersembahkan kamu sebuah persembahan cinta Iya Kamu romantis banget sih sayang persembahan cinta Eh lu naik momel naik bajaj sih Diam aja Diam aja Daripada gue ribut sama Vicky Kita lihat dulu Ini ada Satu video Yang memang Surprise juga nih Buat Mamu sama Fadel ya Siapa yang ini video ini Apa bahasa Inggrisnya Siapa tuh Looking to Peace Wow Sekarang kan Mama punya Udah punya suami baru tuh Iya Papa siapa namanya Papa Fadel Papa Fadel Kamu manggilnya apa? Papa Papa Kalau kamu sendiri deket gak sama Papa Deket dong Deket dong Menurut kita gak beda jauh kan Oh emang bedanya berapa Sama Papa Kurang tau ya apa sih 19 Dia kalo gak salah 25 atau 26 gitu Jadi gak beda jauh Kayak misalnya kita mau nongkrong Kayak ke cafe atau kemana Yaudah nyambung-nyambung aja Kayak obrolan kita Kayak tentang musik Atau tentang apapun itu Nyambung gitu Nyambung Jadi sekarang kamu dengan Punya Papa baru Dengan Mama Musdaliva Tentunya Kamu Bahagia gak dengan kondisi sekarang? Bahagia Karena udah ada Papa Udah ada Mama Terus Kayak misalkan kita buat tiburan Terus kayak misalkan Ada yang nasihatin aku lagi Kayak seorang Ada susuk seorang ayah lagi gitu Tapi itu yang aku suka Kata-kata dari anaknya Mamus Bahagia-bahagia itu tidak dibeli dengan uang Kekayaan itu tidak menjamin ke depan untuk kita bahagia Karena kebahagiaan itu yang mencari bahagia adalah diri kita sendiri Tuh Gue kutip Tapi keluarga Semuanya happy Mbak Mus bisa dapetin Fadel Fadel juga happy sekewarga ya Happy dong Alhamdulillah Alhamdulillah Kita kan gak pernah tahu jodoh kita itu Besok kita ketemu siapa Ya kan Tapi juga gak tahu kan Dulunya nonton Musdaliva di TV Oh dulu nonton Mbak Musdaliva di TV Nonton Waktu zaman saya kuliah kan Gak nyangka aja Gak nyangka Ternyata malah sekarang jadi jodohnya ya Amin Wah Wow Mbak Mus Sebelumnya saya mau minta maaf Sama Mbak Mus Sama Mas Fadel Ini ada satu bintang tamu yang spesial Iya dong Mbak Mus Kita akan panggilkan Kenapa film horror ya lagunya ya Iya horror ya Kamu aja yang panggilkan dah Lagi tuh Bintang tamunya Nasar silahkan Ya Ya Seperti badinamu Ya saya Seperti badinamu Cintaku padamu yang sayang bagai nafas tanpa berdua. Dimatilahmu yang sayang, ku dimatilahmu. Cintaku padamu yang sayang bagai malam tanpa berdua. Apa kabar tepuk tangan nyasar? Nyasar, nyasar. Mbak Mus ingat dengan sosok ini. Silahkan, nyasar. Wah, nyasar kenapa? Duduk nyasar. Kenapa? Nyasar maaf, itu kepala diikat kayak kangkung nyasar. Nyasar maaf, nyasar. Duduk, duduk dong kan bidang kamu duduk disini. Salaman dong sama Mas Made. Enggak. Enggak, enggak mau. Kenapa enggak mau? Enggak mau. Kamu enggak mau salaman sama aku. Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Kayaknya sama banget. Dah! Kayaknya sama banget. Kayaknya sama banget. Iya dong. Aduh! Eh nyasar. Ini ada artikel buat kamu ya nyasar. Apa sih anak ini? Katanya nyasar gak ketemu anak pas lebaran. Bener. Nih liat. Looking to the visual. Nih. Nuh. Jarang temui anak. Nyasar. Eh nasar ya. Nyasar. Gampang lah yang penting aku menafkahi. Ya kalo. Aku sih sebenernya gak apa-apa gak? Ya. Eh. Yang penting. Harus saling berbagi. Sedikit lah buat aku. Maksudnya apa sih? Maksudnya? Enaknya. Lu denger lu. Lu ngapain? Lu ngapain? Ya kan? Susah ya? Coba bagaimana caranya bersatu antara mantan suami dengan suami. Jadi tidak ada perpecahan. Abos, pelangi yang indah aja gak satu warna, banyak warna tapi terlihat indah kan? Coba aku nanya, Mbak Mus, suami yang sekarang belum pernah ketemu sama mantan suami? Belum pernah. Belum pernah? Emang gak ada waktu atau memang belum ada niat si Laturahmi gitu? Niat sih selalu ada, cuma timingnya belum pas. Timingnya belum pas. Mungkin beliau sibuk. Waktu nikah diundang gak? Diundang. Diundang, datang? Enggak. Enggak mungkin beliau lagi ke daerah kan? Kenapa nyasar kok gak datang ke pernikahannya? Biarlah bahagia. Kita kan jadi manusia gak bisa mengubah masa lalu menjadi masa depan. Tapi semoga kalian biar bahagia. Kamu juga ya, tolong jaga istri aku. Nyasar. Eh nyasar, aduh kelihatan. Nyasar. Kamu kasih tau dong sama suara kamu yang... Jangan kemana-mana tetap di okai. Sampai... Jangan kemana... Tetap di... Tetap di okai... Tunggu. %&%&&%&$%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%! Terima kasih.